berjumpa kembali dengan swan tutorial channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menambah karakter di belakang angka pada microsoft excel saya langsung ke pembahasannya nah disini saya sudah menyediakan data tabel seperti ini saya akan menambahkan karakter di belakang angka dengan nama buah ya di kolom ini banyaknya saya akan menambah kata buah kita masukkan secara manual seperti ini lalu kita enter rumus ini akan error total harga ini akan error misalnya kita tambahkan lagi kita buah seperti ini lalu enter ini akan error seperti ini ada cara atau trik bagaimana cara menambahkan karakter di belakang angka ini caranya cukup mudah kita blok datanya ini kolom banyaknya kita blok seperti ini keseluruhan datanya lalu klik kanan pilih disini format cell nah selanjutnya pilih disini custom di bagian ini ya general kita hapus kita ketik angka 0 spasi tanda petik kita ketik disini karakternya itu buah tanda petik lagi nah setelah kita membuat seperti ini lalu klik ok nah data ini sudah berhasil kita tambahkan karakternya ya misalnya disini ada 4 buah 7 buah 3 buah dan seterusnya jadi total harga ini tidak akan error ya seperti ini nah selanjutnya di bagian ini di bagian stock saya akan menambahkan karakter kilogram di belakang angka ini nah caranya cukup mudah kita blok datanya klik kanan pilih disini format cell tab selanjutnya pilih disini bagian custom dan pilih di bagian general ini kita hapus kita ketik angka 0 spasi tanda petik kita masukkan karakternya kg ya kilogram lalu tanda petik lagi dan ok nah hasilnya seperti ini jadi data-data ini sudah memiliki karakter di belakang angka yaitu kilogram seperti ini semoga dapat bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih